Intro Puji Tuhan mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 4 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 5 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu bisa menyimak Penuhilah panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi penyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah Dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Saudaraku yang dikasih Tuhan Saya ambil tema disini yaitu Setia menunaikan tugas pelayanan Yang saya tahu ada tiga tugas pelayanan gereja Dan ini diakui oleh gereja sedunia Yang pertama itu adalah pelayanan diakonia Kepedulian Baru ada juga pelayanan namanya koinonia Persekutuan Persekutuan yang dibangun diatas dasar Kristus Persekutuan yang dibangun di dalam nilai-nilai kebenaran Alkitab Dan yang ketiga itu adalah marturia Marturia itu artinya bersaksi Bersaksi itu artinya cerita Tentang karya Allah Melalui Yesus Kristus Bagi penyelamatan manusia Kepada mereka yang belum percaya Itu namanya marturia Jadi tiga pokok pelayanan inilah Yang harus dikerjakan oleh gereja Secara sungguh-sungguh Tiga pokok tugas gereja ini Yang harus kita laksanakan Dan menurut saya pelayanan itu bukan hanya di mimbar Justru pelayanan mimbar itu bagi saya itu hanya Sepuluh persen mungkin Gak nyampe Karena pelayanan yang sesungguhnya itu adalah di luar mimbar Setuju kita kan? Kalau di mimbar ini paling kotbah satu jam Jadi inilah tugas kita yang harus kita kerjakan di hari-hari terakhir ini Tetapi untuk itu bagaimana kita mengerjakan tugas ini Kita perlu belajar dari Paulus Dan kita perlu belajar dari Timotius Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Surat 2 Timotius ini Ditulis oleh Paulus dari dalam penjara di Roma Jadi waktu itu Paulus sedang di dalam penjara Dan dia sedang menghadapi persidangan Dan ancaman kematian hampir pasti Dan memang Paulus mati teraniaya pada waktu itu Namun dalam keadaan yang dalam penjara Yang menghadapi hukuman kematian Paulus juga ditinggalkan oleh orang-orang Yang selama ini menjadi sahabat dia dalam pelayanan Jadi Paulus bukan hanya berada dalam keadaan terpenjara Tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya juga Pergi meninggalkan dia Kepada tujuan masing-masing Itu bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 15 Di dalam pasal 1 ayat 15 dikatakan disini Engkau tahu bahwa semua mereka Yang di daerah Asia kecil Berpaling daripadaku Termasuk Figelus dan Hermogenes Jadi orang-orang yang selama ini menjadi rekan dalam pelayanan Ketika Paulus berada di dalam penjara Mereka sepertinya tidak peduli Baru kita bisa melihat ini juga di dalam pasal 4 ayat 16 Dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya ini Dikatakan begini Pada waktu pembelaanku yang pertama Tidak seorang pun yang membantu aku Semuanya meninggalkan aku Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka Bapak ibu yang dikasih Tuhan Inilah kondisi yang dihadapi Paulus Surat ini ditulis kepada Timotius Yang melayani sebagai seorang gembala muda Jadi ini kita harus belajar Bahwa kita melakukan tugas pelayanan kita Yaitu diakonia Koinonia Dan marturia Tidak dibatasi oleh ruang dan tempat Tidak dibatasi oleh organisasi gereja Tidak dibatasi oleh gedung gereja Tetapi pelayanan itu Dikerjakan di segala tempat Di segala keadaan Anda di kampus adalah sebagai hamba Tuhan Bagi saya hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta Tetapi kita semua adalah hambanya Tuhan Artinya dimanapun kita berada Ada tugas yang Tuhan taruh bagi kita Untuk kita lakukan Untuk kita kerjakan Maka pelayanan diakonia Koinonia Dan marturia Adalah pekerjaan yang harus kita lakukan Dan bukan tanggung jawab pendeta saja Bukan tanggung jawab majelis Tetapi tanggung jawab semua orang Yang merasakan Cintanya Yesus dalam dirinya Kalau ada cinta Yesus dalam hidup kita masing-masing Siapapun kita Apapun jabatan kita Pelayanan marturia Pelayanan diakonia Pelayanan koinonia Adalah beban kita bersama Jadi jangan ada dalam pelayanan Ah itu tanggung jawab seksi diakonia Bukan Karena kita tubuh Kristus Satu kesatuan Bekerja bersama-sama Melangkah bersama-sama Dalam segala keadaan Siapa Timotius ini? Kenapa Paulus harus menulis surat Dari penjara kepada Timotius Siapa dia? Mari kita lihat di dalam pasal 1 ayat 4 Dikatakan Pasal 1 ayat 4 Dan apabila aku terkenang akan air matamu Yang kau curahkan Aku ingin melihat engkau kembali Supaya penula kesukaanku Bapak ibu yang dikasih di Tuhan Dikatakan disini Dan apabila aku terkenang akan air matamu Yang kau curahkan Aku ingin melihat engkau kembali Supaya penula sukacitaku Ini Timotius Orang yang mau mencurahkan air mata Bukan berarti Timotius cengeng Tetapi mencurahkan air mata artinya Timotius Walaupun masih muda Dia adalah rekan Paulus Yang menangisi jiwa-jiwa Menangisi pelayanan Menangisi mereka Yang hidup dalam kegelapan Jadi Paulus ini apa? Timotius ini Orang yang cinta Tuhan Orang yang memberikan hatinya secara penuh kepada Tuhan Walaupun dia masih muda Yang saya tahu Timotius ini Usia 16 tahun Dia sudah mengembalakan jemaat di Ephesus Sangat muda Jadi pemuda disini Sudah mahasiswa Menurut saya Lebih tua dari Timotius Maka kita sebenarnya Harus bisa menjadi gembala Bagi orang lain Amin pemuda? Tetapi yang membuat kita sedih Masih banyak pemuda Kristen Tidak mampu mengembalakan dirinya Molo dijoloni si tua Dijoloni padita Bahkira si tua datang ke pemuda Alemolo di luar Sobinoto Tetapi yang ada di ruangan ini Tidak demikian Amin Boleh tepuk tangan pemudanya? Jadi Timotius ini masih muda Tetapi dia dikatakan peduli dengan pekerjaan Tuhan Mencurahkan air mata Artinya dia menangis bersama Paulus Untuk pelayanan Untuk pekerjaan Tuhan Yang menghadapi tantangan dengan luar biasa Berarti kalau menangis Itu menunjukkan bahwa dia memang punya hati Untuk pelayanan itu Sudahkah kita mencurahkan air mata Untuk pelayanan ini? Mari kita tanya diri kita masing-masing Baru dikatakan juga Di dalam pasal 1 ayat 5 Dikatakan disini Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois Dan di dalam ibumu Eunike Dan yang aku yakini juga Hidup di dalam dirimu Artinya Timotius ini berasal Dari keluarga yang cinta Tuhan Bapak ibu yang dikasih Tuhan Timotius ini sebenarnya Dalam satu buku pernah saya baca Timotius ini Bapaknya itu adalah seorang Yunani Mamaknya seorang Yahudi Dan di dalam Alkitab Tidak pernah dituliskan Namanya Bapaknya Ada penafsiran buku yang berkata Bahwa Timotius ini Bapaknya itu Yunani Waktu itu kan terkenal dengan pelaut Yang suka menjelajah Namanya pelaut itu kan jarang pulang ke rumah Tetapi dia dibesarkan oleh mamanya Jadi Timotius ini Seorang yang dekat dengan ibunya Tetapi tidak dengan bapaknya Tetapi yang menjadikan Timotius ini luar biasa Mamanya Memperkenalkan kebenaran-kebenaran Tuhan Kepada Timotius Sejak dari kecil Bagaimana dengan orang tua Sudah memperkenalkan Kristus Kepada anak-anaknya Jadi Timotius ini berasal dari keluarga yang cinta Tuhan Yang ketiga Pasal 3 ayat 15 Dikatakan begini lagi Ingatlah juga Bahwa dari kecil Engkau sudah mengenal Kitab suci Yang dapat memberi himat Kepadamu Dan menuntun engkau Kepada keselamatan Oleh iman Kepada Kristus Yesus Jadi Timotius ini Sudah diperkenalkan Kepada Kristus Sejak dari kecil Memang tantangan Untuk kita sekarang ini Sangat sukar Apa Sekarang ini Anak-anak lebih gampang itu Dikasih apa itu Yang dipencet-pencet itu Kalau dikasih itu Rasanya anak-anak sekarang ini Tidak bosan-bosan gitu ya Aduh Kalau sudah dikasih handphone Dipanggil pun Kayaknya telinganya itu Kayak ada yang nutup gitu ya Tetapi Timotius disini Sudah mengenal Firman Tuhan Sejak dari kecil Sudah cinta Tuhan Sejak dari kecil Jadi Ini tanggung jawab kita Untuk memperkenalkan Kristus kepada Generasi muda Kepada anak-anak kita Oke Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Sesuai dengan Tema kita Yaitu setia Dalam menunaikan tugas pelayanan Bagaimana Paulus Dan bagaimana Timotius Melakukan pelayanan mereka Yang pertama Mari kita melihat Pasal 4 ayat 1 Ayat 4 Pasal 4 ayat 1 Dikatakan begini Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan mengakimi Orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan Sungguh-sungguh kepadamu Demi pemenyataannya Dan demi kerajaannya Artinya disini adalah Bahwa Tugas pelayanan Harus dikerjakan Karena Tuhan Dan untuk Tuhan Jadi Paulus Melakukan pelayanan itu Karena Tuhan Paulus dan Timotius Melakukan pelayanan itu Untuk Tuhan Bukan karena terpaksa Bukan karena terpaksa Tetapi karena memang Mereka mengerti Bahwa Mereka melayani itu Karena Tuhan Dan untuk Tuhan Ketika Tuhan Yesus datang Ia akan mengangkat gerejanya Maka setiap orang percaya Baik yang hidup maupun sudah mati Akan menghadapi penghakiman Kristus Dan ini bukanlah penghakiman Mengenai dosa Tetapi merupakan evaluasi Mengenai penat pelayanan kita Apa yang kita lakukan Apakah kita menerima makota kebenaran atau tidak Tergantung pada bagaimana cara hidup kita Sebagai pengikutnya Jadi pelayanan itu bertanggung jawab kepada Tuhan yang punya pelayanan Bukan kepada pemimpin organisasi Yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan juga Tetapi tujuan kita melayani itu adalah Karena Tuhan Dan untuk Tuhan Makanya Paulus katakan Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Mari kita melakukan pelayanan kita untuk Tuhan Apapun yang kita perbuat Perbuatlah untuk Tuhan Maka karena Paulus mengerti bahwa dia melayani untuk Tuhan Dia melayani karena Tuhan Walaupun dia dalam penderitaan Walaupun dia dalam penganiayaan Dia akan tetap mampu melayani Tuhan Kalau kita melayani hanya untuk kenyamanan diri kita Atau untuk pamer-pamer diri kita Saya pikir kita melayani Akan merasa kering Saya yakin Bapak Majelis disini semua melayani karena Tuhan Saya percaya bahwa kita melayani karena Tuhan Tanpa apapun yang kita dapatkan Kita akan melakukan pelayanan Dan itu yang dikerjakan oleh Paulus dan Timotius Mereka melakukan itu karena Tuhan Semua untuk Tuhan Makanya dikatakan oleh Paulus dalam kolosi pasal 3 Ayat 17 dan 23 Apapun yang kamu lakukan Lakukanlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Kita bertanggung jawab bersama-sama kepada Tuhan Itu prinsip yang pertama Yang kedua Tugas pelayanan harus dikerjakan dalam segala keadaan Itu dikatakan ayat 2A Dikatakan begini Beritakanlah firman Siap sedialah Baik atau tidak baik waktunya Artinya tugas pelayanan harus dikerjakan Dalam segala keadaan Pelayanan Jadi gini Jangan kita berpikir Tunggu dulu Keadaan aman Baru saya melayani Ini namanya pengecut Tunggu dulu keadaan baik Baru saya melayani Ini namanya cengeng Tetapi kita harus melayani Tuhan Tidak ditentukan oleh situasi Di sekitar kita Tetapi kita melayani Tuhan Ditentukan oleh cinta kita Kepada Tuhan itu sendiri Jangan tunggu keadaan baik Baru melayani Tetapi saya yakin Justru pelayanan itulah Yang akan mengubah keadaan yang buruk Menjadi baik Jadi jangan dibalik Tunggu keadaan baik Baru melayani Ini terbalik Tetapi layanilah Tuhan Kerjakanlah pekerjaan Tuhan Karena dengan kita melakukan pekerjaan Tuhan Keadaan itu diubah oleh Tuhan Setuju Bapak Ibu? Jadi jangan tunggu keadaan baik Baru saya melayani Layani Tuhan Biarkan pelayanan karena Tuhan Dan untuk Tuhan Itu mengubah keadaan Menjadi baik Itu yang harus kita lakukan Dan itu yang dikerjakan oleh Paulus Mari kita melihat di dalam pasal 2 Ayat 3 Dikatakan begini Ikutlah menderita Sebagai seorang prajurit Yang baik dari Kristus Yesus Jadi pelayanan itu Bukan Apa? Bukan dilakukan dalam keadaan yang enak Tetapi dilakukan dalam keadaan Penderitaan Bahkan dikatakan di dalam pasal 3 Ayat 9 Dan ayat 10 Dikatakan begini Karena pemberitaan Injil inilah Aku menderita Malah dibelenggu Seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah Tidak terbelenggu Karena itu Aku sabar menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan yang kekal Jadi kita melihat disini Paulus Melayani Bukan ditentukan oleh situasi Di dalam sekitarnya Tetapi dia melayani Maka dikatakan Paulus Dikatakan Beritakan firman Kerjakan pelayanan-pelayanan Tuhan Baik Atau tidak baik Waktunya Kalau kita berbicara tentang baik Itu relatif Apa sih kondisi yang baik Melayani Tuhan Kalau pas gajian Enak melayani Tuhan gitu Atau kalau tidak ada persoalan Enak melayani Tuhan Menurut saya Orang yang tidak ada persoalan itu Hanya satu Kalau dia mati dalam Yesus Masuk surga Baru tidak ada persoalan Tapi kalau dia mati Tidak di dalam Yesus Justru dia menghadapi persoalan Yang tidak akan bisa selesaikan dia Masuk neraka Karena dia kan Penderitaan selama-lamanya Jadi mari kita melayani Tuhan Jangan tunggu keadaan baik Jadi disini dikatakan Paulus Menulis surat ini Dari dalam penjara Pelayanan gereja juga berkembang Di tengah-tengah aniaya Justru di tengah Ketidak apa Ketidak nyamanan Gereja mengalami perkembangan Tetapi kalau nyaman Gereja cenderung tidak berbuat apa-apa Bapak ibu yang dikasih Tuhan Yang kedua itu dikatakan Tugas pelayanan harus dikerjakan Dalam segala keadaan Nyanyian ibu-ibu tadi Ada perbegu tadi kalimatnya Menghadapi perbegu Harus beritakan Injil Mau begu gajang Mau begu kurus Mau begu makmok Mau begu podok Beritakan Injil Amen Kira-kira begitu Mau perbeguan Beritakan Injil Jadi kita harus melakukan Jangan tunggu dulu semuanya aman Itu yang kedua Yang ketiga Tugas pelayanan harus dikerjakan Dengan prinsip Apa kata Tuhan Ayat 2B Dikatakan begini Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah Dengan segala kesabaran Dan pengajaran Jadi pelayanan itu Harus dikerjakan Apa kata Tuhan Ya kalau salah Katakan Salah Kalau benar Katakan Benar Jangan yang salah Di apa Dicantik-cantikan Supaya kelihatan Jadi Bagus Itu gak bagus Pelayanan itu harus Dikerjakan dengan jujur Jadi pelayanan Tidak benar Jika dilakukan Atas pesan sponsor Atau karena Keinginan dan visi Terselubung Ya tidak boleh Pelayanan bukan tentang aku Tetapi tentang Tuhan Dan kebenarannya Pelayanan yang dikerjakan Atas pesan sponsor Itu hanya memuaskan Manusia Bukan Tuhan Pelayanan harus Menyatakan yang salah Sebagai yang salah Dan menegur Dan menasihati Dengan kesabaran Pelayanan harus Memberitakan firman Tuhan Secara Murni Bapak ibu yang dikasih Tuhan Mari kita belajar Untuk menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Itu secara murni Itu yang ketiga Yang keempat Tugas pelayanan Berarti Siap berkompetisi Dengan dunia Ayat 3 sampai dengan 4 Dikatakan begini Karena akan datang Waktunya Orang tidak dapat lagi Menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan Mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan Keinginan telinganya Mereka akan memalingkan Telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi Dongeng Artinya dalam pelayanan itu Kita kompetisi dengan Dunia ini Menunda berarti Bermain-main Atau benunda Atau bermain-main Mengerjakan pelayanan Berarti membuka peluang Atau kesempatan besar Bagi kehidupan yang duniawi Menguasai kehidupan jemaat Dunia menggunakan Berbagai cara Untuk menarik orang Membuat orang nyaman Dalam dunia itu sendiri Maka gereja juga Harus melakukan Bagaimana menghadapi itu Apa yang kita lakukan Untuk menghadapi Tantangan zaman ini Di dalam ayat ini Yang menjadi musuh Daripada pelayanan Timotius itu adalah Pasal 2 ayat 7 Dikatakan 17 Dikatakan begini Ayat 17 Perekataan mereka menjalar Seperti penyakit kanker Di antara mereka Termasuk Himeneus dan Filetus Himeneus dan Filetus ini adalah Bidat Gnostik Yang menyangkal Bahwa di masa depan Ada kebangkitan orang mati Paulus memberitakan Bahwa ada kebangkitan orang mati Tetapi di sisi lain Ada orang yang lebih Gia lagi Memberitakan Tidak ada kebangkitan Ada lagi Yang menjadi tantangan mereka Adalah Yanis dan Yambres Pasal 3 ayat 8 Sampai 9 Pasal 3 ayat 8 9 Dikatakan Sama seperti Yanis dan Yambres Menentang Musa Demikian juga mereka Menentang kebenaran Akal mereka Bobrok Dan iman mereka Tidak tahan uji Tetapi sudah pasti Mereka tidak akan Lebih maju Karena seperti halnya Dalam Nyas dan Yambres Kebodohan mereka pun Akan nyata Bagi semua orang Yanis dan Yambres Ini orang yang membuat Mujicat Menandingi apa yang Dilakukan oleh Musa Di Mesir Ketika Musa Membuat air jadi darah Mereka juga buat begitu Ketika Musa Membuat ular Jadi tongkat Jadi ular Mereka juga begitu Sekarang ini ada banyak Peniruan-peniruan Yang terjadi Di sekitar gereja Oleh karena itu Maka pelayanan kita Harus bisa menangkal Harus bisa berkompetisi Dengan mereka Maka pelayanan di gereja Ini pun harus kita pikirkan Harus dipikirkan oleh Semua jemaat Semua majelis Bagaimana membuat Pelayanan ini Semenarik mungkin Saudara gue yang dikasih Tuhan Maka kita harus berpikir Pengajaran-pengajaran Yang menentang Kebenaran firman Tuhan Sangat banyak Di luar sana Karena pengajaran-pengajaran Sesat hari-hari ini Semakin marak Kalau kita Tidak berkompetisi Dengan mereka Maka kita akan Digilas oleh mereka Dan itu terjadi Pada zaman Paulus Itu terjadi Pada zaman Timotius Para Paulus dan Timotius Mempertaruhkan Nyawanya Memberitakan Injil Tetapi di sisi lain Para pengajar-pengajar Sesat Pengajar-pengajar Palsu Juga melakukan Hal yang sama Oleh karena itu Maka gereja ini Harus berpikir Kesana Yang kelima Pelayanan dikerjakan Dengan semangat berkorban Mari kita baca bersama-sama Etnam Tiga ya Mengenai diriku Daraku Sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat Kematianku Sudah dekat Pelayanan dikerjakan Dengan semangat berkorban Orang yang tidak mau berkorban Dalam pelayanan Tidak akan bisa maksimal Dalam pelayanan Makanya dalam pelayanan ini Tidak ada istilah Hitung-hitungan Karena apapun Yang kita lakukan Untuk pelayanan Itu karena Tuhan Bukan karena kita Tidak ada hal Yang terlalu mahal Atau terlalu besar Jika dipersembahkan Untuk Tuhan Apa yang bisa Kita berbuat Bagi pelayanan Bukan apa yang bisa Kita dapatkan Dari pelayanan Saya teringat Dengan nyanyian Yang berkata Mengikut Yesus Keputusanku Rupanya ini Memiliki kesaksian Yang sangat luar biasa Dari satu desa Kecil di India Ada satu keluarga Suami, istri Dan anaknya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mereka Mungkin Bapak Ibu Pernah mendapatkan Kiriman ini Tapi saya boleh Ceritakan sedikit Ketika mereka Sudah ketahuan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kepala kampung Memanggil mereka Ke alun-alun Ke lapangan terbuka Mereka ngomong begini Kami berikan Kamu kesempatan Untuk hidup Kalau kamu mau Menyangkali imanmu Diambil istrinya Sami akan bunuh Istrimu di depanmu Kalau kamu Tidak menyangkali Imanmu kepada Yesus Ketika Ngomong begini Rupanya Bapak ini Keluarga ini Ketika menerima Yesus Mereka sempat Menulis sebuah lagu Lagunya itu Mengikut Yesus Keputusanku Akhirnya dia ngomong Begini Mengikut Yesus Keputusanku Dinyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Dibunuh Istrinya di depannya Saya gak tahu Apa istrinya atau anaknya Baru dibilang Baru dibilang Saya beri kamu Kesempatan lagi Kalau kamu tidak Menyangkali imanmu Anakmu yang Akan dibunuh Atau istrinya itu Baru dia nyanyi Begini lagi Walau sendiri Ku ikut Yesus Ku ikut Yesus Ku tak ingat Ku tak ingat Ku tak ingat Dibunuh Satu Kami berikan Kami berikan kamu Kesempatan Untuk menyangkali imanmu Kalau tidak Kamu akan kami bunuh Dia nyanyikan Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Ku tak ingat Ku tak ingat Dia pun dibunuh juga Saat itu Lagu itu memiliki Makna yang sangat Luar biasa Tidak ada hal Yang terlalu mahal Jika itu Kita persembahkan Untuk Tuhan Kalau ada orang Berasa berjasa Karena memberi Sesuatu untuk Pelayanan Tuhan Jangan-jangan Dia bukan memberi Untuk Tuhan Tapi dia memberi Untuk egonya Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Pelayanan harus Dikerjakan dengan Semangat berkorban Amin Saya tidak tahu Bagaimana tantangan Iman kita Kalau Bapak Ibu Mau membaca tentang Riwayat Sebelas murid Yesus Tambah matias Menjadi Dua belas murid Yesus Tidak ada Satu orang pun Yang mati dengan tenang Barangkali boleh dikatakan Hanya Yohanes Tetapi dia Sebenarnya Dia niaya Dia dihukum Dia digoreng Tetapi karena Tidak mati Akhirnya dia dibuang Ke pulau Patmos Disana dia sebagai Buru kasar Dan di pulau Patmos Dia mendapatkan Penglihatan Menuliskan kitab Wahyu Yang lainnya itu Mati teraniaya Ada yang diseret-seret Pake kuda Ada yang disalipkan Hurut X Ada yang disalipkan Terbalik Ada yang ditombak Di aniaya Ada yang di apa Di penggal Jadi pelayanan Pekerjaan Tuhan Harus dikerjakan Dengan semangat Berkorban Amin Amin Tidak ada Yang terlalu mahal Untuk dikorbankan Bagi Kristus Saya rindu kita Semua memberikan Hidup kita Untuk Tuhan Pelayanan itu Harus dikerjakan Dengan Berkorban Berkorban ini Tidak ditentukan Oleh usia Amin Pemuda Oke Mari kita akhiri Pemberitaan firman Tuhan ini Kita berdoa Bapak Terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Tugas pelayanan kami Memberitakan injil Tugas pelayanan kami Untuk peduli Hal-hal sosial Kepada orang lain Tugas pelayanan kami Untuk bersekutu Beribadah Berbakti pada Tuhan Ajar kami Yang berlakukan ini Dengan penuh tanggung jawab Tanggung jawab Kepada Tuhan Dengan penuh rasa pengorbanan Untuk berkorban bagi Tuhan Terima kasih Matraikan kebenaran firmanmu Bagi setiap kami Telinga kami sudah mendengar Hati kami sudah mengerti Pikiran kami sudah mengerti Maka Tuhan yang memberi kekuatan Oleh pertolongan roh kudus Sehingga kebenaranmu Boleh kami kerjakan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Matraikan firmanmu Di dalam hati kami masing-masing Amin Shalom Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.